1,2,3 mother f**k up ah baseng lah boyyyyy ninggoin lu! wajingaaaan 2! ninggoin lu! nih gua kasih jempol di 4, di 5, 10 hahahaha sama kaki gua nih woi udah pada unsubscribe belum? jangan unsubscribe lah nyi hahahaha halo guys, semuanya kembali lagi kembali lagi kembali lagi kemarin kita nyobain koni 3 dan ternyata koni 3 lumayan asik lumayan enak dipake sering keluar juga pasifnya nah gua kepikiran buat mainin commander koni tapi dengan beda kombo nah kita coba bakal main pake wrestler ya, nanti kita bakal cari Mia juga, kita bakal coba bikin Mia wrestler karena Mia ini hero murah di awal-awal apalagi kalo misalnya kita roll ditambah pasif-pasifnya tuh keluar terus ini bakal jemput banget bintang 3 gitu guys ya sama wrestler ini ada beberapa hero murah juga yang lumayan kuat ya guys ya kayak Chou ya, kalo Yuzhong sih mungkin agak kurang, cuma buat TB TB lumayan guys ya dan seperti biasa, biar wangi ya kita semprot dulu parfum Maurice andalan kita yang murah meriah muntah ya dengan mungkin ya uang jajan kalian sehari juga bisa beli ini ya dan ini bisa awes sampe 6 bulan ya worth it banget buat kalian beli kalo kalian mau beli, linknya gua taruh di description ya dan kalo kalian mau yang agak lebih mahal dikit ya ini pake horny side effect guys ya ini juga wanginya tahan, lebih tahan lama ya ini harganya emang agak lebih mahal 90 ribuan dan isinya cuma 30 mili tapi ini juga worth it banget jadi linknya gua juga taruh di description ya buat kalian yang mau top up, langsung ke emilystar.id ya pastinya dimana lagi kalo bukan di emilystar.id ya langsung aja kita gasin ke gamenya, let's go oke ya, ini kita band papale-papale aja ya kita pake Yuki 3 lagi guys ya mungkin nanti abis Yuki 3 aku mau nyobain komender-komender lain lagi ya yang agak jarang pake dan kurang meta gitu guys ya mungkin ada yang bisa kita kulik gitu ya sehingga bisa jadi meta gitu guys ya merubah yang tidak meta menjadi meta enjoy oke, ini dubi kalo dubi sih kayaknya banyak yang pake guys ya belakangan ini kulit banget banyak yang main dubi ya dubi pake funny ya bantah kalian komentarnya ya guys ya kira-kira komender apa belum kita bikinin ya atau gak yang kalian ada rekomendasi komender apa yang kira-kira masih bisa dipake di page sekarang gitu guys ya oke, ini kita ambil di rod aja let's go kita arahin ke wrestler aja guys ya wrestlernya sama apa nanti kita tergantung ya situasional aja gitu ya tergantung sama situasi, kondisi, dan toleransi oke, gak ada wrestler sama sekali guys ya tapi kita dapet Mia ya boleh kita ambil dulu ya let's go setelah kita main wrestler tapi kalo dapet purify sih boleh juga sih guys ya jaga-jaga aja gitu ya banyak pengalaman-pengalaman pak hitzone ya oke, ada purify guys ya soalnya nyari attack speed sih sekarang udah banyak sih guys ya kayaknya gak perlu inspire juga aman aja dari rune ini lumayan banyak attack speed attack speed gitu ya apalagi udah ada yang elite team ya itu enak banget kalo kita main-main hero-hero murah ya 1-3 gold itu kena semua buffnya guys weh, dia cowhnya di bintang 2 ya itu ya gitu ya pasif kita belum ada di keluar ya emang hoki-hokian sih kalo pasifnya ini guys ya gue lupa chance-nya itu berapa persen gitu ya soalnya kalo disini tuh gak ditampilin guys cuma waktu pas update-an itu gue lupa sempet kayak di kasih tau kalo itu di buff jadi berapa persen gitu ya cuma gue lupa ya cuma kalo kita banyak ngerol-ngerol gitu banyak beli-beli ya itu pasti bakal sering keluar sih oke ini kita ambil dulu aja nah ada Mia oh gak keluar pasti fake guys nah ini jual ada jauh head guys ya nah kita di awal nih bintang 3-in Mia-nya dulu aja ya yang penting ya Mia sama Chou Nima nih yang murah-murah 1 gold 1 gold guys ya semoga keluar terus pasifnya di Mia sama Chou guys Mia sih menurut gue ya walaupun udah di nerf ya berkali-kali gitu ya sekarang panahnya cuma 3 biji gitu ya tapi tetep sih guys ya kalo misalnya kita kasih item sama rune yang bagus ya tetep annoying gitu guys ya contohnya kalo Mia itu asal attack speed kenceng gitu megang wrestler terus megang penurun karir ya terus kita dapet rune yang bisa jadi 2 tuh nah itu juga annoying parah tuh guys ya jadi ibaratnya kayak kita punya 2 Mia yang sama-sama bisa ngestun wah anjir lagi begini lagi guys ya tidak ada wrestler saudara-saudara tapi ada Kadya sih ya kita masih bisa main wrestler Kadya tapi Mia kita gak jadi Mia wrestler tapi masih bisa kita jadi Mia Kadya gak apa-apa lah ya ini memang yang namanya situasi kondisi dan toleransi ini ganti Akai eh kakai aja deh belum bisa aktif Kadya 3 ya eh let's go musuh kita buset udah gendut-gendut banget ini 2 hero bintang 2 ini sih pasti kalah sih guys sangat berat ya oh dia main pake dubi ya tapi main guardian-guardian nih guys mau ditaro apa mah dia nih oh mungkin masih awal kali ya awal-awal pake yang strong-strong dulu ya guardian-guardian guys kalo dia ada ngambil rubi sama ini ya Layla ya pasti ujung-ujungnya ke funny-funny juga tuh oke kita ketiga nih guys ada penurun karir let's go oke kita dapet penurun karir guys ini kalo kita dapet yang itu sih nikmat juga nih guys yang kagebunsin ya tapi sayangnya kita tidak dapet wrestler guys kurang beruntung ya nah ada si ini guys kita bisa jadiin Kadya nya nih oh tapi wrestler dulu bisa jadi 4 kalo kita masukin Akai Kadya nya jadi nyala cuma wrestler nya gak jadi 4 nah kayak gini nih filmnya kita jadi lumayan lah text speed nya naik ya guys ya waduh kita diplikerin guys wah ini musuh kita juga main Kadya juga nih guys belum gue pindahin lagi berarti kita bakal kemungkinan rebutan sama dia nih guys paling rebutan one-one nya doang sih wih jauhnya sakit juga cok rudal-rudalnya nih coi inisip cerit hilangin shield nya SHIELD nya ilangkan hih langkan shield nya bapak dirot kayak si DTU boy ini DTU udah tadi kita pasif nya belum keluar-keluar guys lumayan bau nih berarti kali ini koninya guys cow oke gak ada yang keluar ini kita ganti dulu deh cow yang di bintang 2 guys nah miya gak ada, keluar keluar, cuy ini pasifnya cuy ada 1-1, nanti kita pake 1-1 aja ini antara kita bisa bikin Razzler-nya 6 ya, atau enggak Kadia-nya yang 6, kalau Razzler 6, Kadia 3 ya mungkin kita tinggal tambahin satu lagi MM ya, jadi MM-nya 3 atau enggak kita bisa bikin Kadia-nya yang 6, Razzler-nya mungkin 4 MM-nya tetap 3 ya cocote, cocote wah, belum keluar sama sekali ini kita pasifnya kena skem muntun nih, ada Elite Team nice, oke ini mau kita hyper-in Nia atau 1-1 juga tapi untung Nia-nya keluar mulu guys kalau belum pasifnya nih, bangke nih, enggak keluar-keluar oke, jual aja deh, kita bikin Kadia-nya 3 aja guys ya, soalnya kalau bikin Kadia-nya 6, lebih susah, butuh lebih banyak slot ya kalau Kadia-nya 3, Razzler-nya 6, lebih gampang kecuali kita dapet kristal ya dapet kristal Razzler ya, atau enggak kristal Kadia nah, ada S-Cloud guys ya boleh buat lifestyle ya, karena kita tidak ada lifestyle hmm, Nia-nya, oke, di-road woy, gila nih, pasifnya enggak keluar sama-sama nah, ini baru keluar, baru dapet 1 pasif kita guys ya jauh, bintang 2, bau banget nih termasuk nih pasif koning-nya baru keluar set, set attack speed kita masih lemot sih ya cuma dari Elite Team doang 30%, masih kurang ini guys mungkin butuh 1 run lagi ya 1 run lagi yang ngasih attack speed 3,5% per detik ya baru agak gacor guys atau enggak, idealnya sih kita dapet Warrior Blessing ya yang enggak bisa di-stun, terus kita pake golden stop-tot-tot nah, minyak kita di bintang 3 guys ya tapi bintang 3-nya bukan gara-gara koning nih koning kita bau, coba, diplikirin sama ini enggak ada scary-scary-nya dia set, set selalu kita udah punya lifestyle guys sudah ada gaya hidup ngapain kamu Layla di Jablai Latos waduh, waduh, masih banyak dia jawabannya TB dulu bentar nah, Yudora mati aman guys ya tinggal lawan 2 Cucuk Mukkin emang easy peasy, baby lemon squeezy langsung turun karirnya bos buset, darah cepet ngambil ini guys ya ngambil shield aja, ngambil rock solid kita level dulu ya nah, Razzler 4 enak nih ya Razzler buat TB-TBin ya kalian nyetun-nyetunin musuh jadi Mia kita free hit ya sih sama Wan-Wan ya wah, bahaya nih caprok lele guys yuk Mia, ajar lele-nya ajar lele-nya ajar lele-nya hmm, tendang cow sakit banget cow turun karir lagi hmm, nikmat banget nih kalau udah mid-game ke atas tip, turun karir ini sangat amat berguna guys ya ambil apa ya kalau itu tip paling guys bisa kita kasih Wan-Wan ya menghemat item biar keluar lagi pasifnya guys ya anjir nih Wan-Wan bintang sekatuh nih, gak ada scary-scary-nya nih melikir-melikirin kita guys aduh, ya gue ngegocek lagi buku Wan-Wan dulu neng nah, gitu neng neng, neng Mia sini neng matiin anjir, Wan-Wannya naik lagi Cok cocote cocote naik, naik naik Wan cocek, naik, naik, naik aduh, kabrit wah, kegocek-gocek sama Wan-Wan bintang satu guys eh, anjir, tadi ada si ini Cok nah, keluar pasifnya tadi ternyata keluar guys pasifnya si ini Cok pasif Econi ke Yujong tadi aduh, males banget gue nih lawan boneka santet gini guys aduh, Mia gue kalau taruh paling belakang gini gak nge-range yang depan guys ya hajar boneka santetnya dulu pasti nih wah, rata semua dong ini masih sah dua guys yuk, bunuh sebanyak-banyaknya jangan mati dulu Wawan-Wawan jangan Wawan, bunuh dulu kurangin damage-nya dalem nih aduh, 18 guys dalem guys ada Blazing Blade guys hmm, cakep banget ini dipake di Mia guys musuh auto kebakar-bakar ya nah, apalagi kita punya head slow nih guys life still jadi berasa makin kenceng ya karena damage keledakan ini lumayan sakit hmm, golden stuff very very good ya oke ini kita ganti ada yang main stun gak sih kayaknya aman deh guys skip Mia kita gak usah pake ini ya kita lebih butuh attack speednya nih guys nah, keluar lagi pasifnya gitu dong nah, keluar lagi gitu dong nah, keluar lagi mantap ya ini baru udah mulai keluar terus nih guys lagi wangi nih kayaknya pindahin aja Wawan-Wawan biar pake ini guys ya Terrify sama Hisclaw ya nah, ini enak nih Mia udah megang Blazing Blade nih kalau attack speed gacor guys hmm, meledak-meledaknya nikmat sekali guys meledak-meledak meledak ayo, meledak hmm, aduh oke stunnya masih aman guys ya hmm, hmm, hmm sakit banget gak tuh meledak-meledak guys ya langsung meledak segala penjuru co 1-1 waduh slot kita full nih guys jual dulu deh oke ini kalau mau bikin 6k dia ini harus ini kita guys ya harus dapet slot 1 ya let's go kita bikin dia meledak-meledak lagi guys ya Mia Blazing Blade Mia Blazing Blade matching gun the real matching gun guys nih hmm, hmm makan nih matching gun makan nih matching gun hmm, nice kalau ini kalau 6k dia lebih mantep lagi nih guys ambil aduh, keluar itunya cowok telat aduh, angke oke, cowok kita bintang 3 ya ini lumayan sangat lembantis nih kalau ini 3 nih soalnya dia gak pake stock yang di ini guys stock hero-nya ya jadi yang pertama kita ambil doang itu yang pake stock hero kalau yang keluar itunya keluar lagi itu kalau kita ambil gak ngurangin stock hero-nya guys nah, ini ngumpul-ngumpulnya enak nih meledak-meledak nih guys aduh, anjing ini wan-wan yang tadi nih yang menikirin kita nih ayo, kita bikin dia aduh, aduh aduh, raster dia ya miyak, miyak, miyak miyak, miyak hmm, oke yang penting udah turun ke area guys ya jadi bintang 1 lagi nah, geli-geli geli-geli nice wih, cowok kita 17 ribu deh make-nya guys ngeri-ngeri nih cowok nih mah eh, berapi-api nih kita boss pada darahnya sekarang semua guys ya 5, 9 oh, gak semua sih ada 3 orang yang darahnya masih banyak ada kadia ada penurun karir lagi ada monyet ada gatot ya kalau gak ada yang ambil kadia kita singkat kadia guys prioritas kadia dulu nih nah, ini biar kita cepat jadi 6 kadia nih ya attack speed makin gacor boss kita kasih retailnya ya nah, ini kita gak perlu slot banget nih guys asal level 9 aja bisa jadi 6 kadia ya wrestler patahnya cukup nih kayak let's go garamia gue gak kurang ayo, aduh waduh, bahaya nih ada funny guys nambah lagi nambah lagi the power of meledak-meledak nice kayak ada bahaya nih kalau dubi-dubnya nih kayaknya butuh kuripai kita guys ini aja lah biarin ini kasih 1-1 aja nih kita 3 ronde lagi 2 ronde, 3 ronde lagi dia bisa up level 9 nih guys ini attack speed Mia makin gacor makin meledak-meledak nih guys penurun karirnya biar di 1-1 aja lah kayak let's go oke, ini gak ada scary-scary-nya liat guys, liat guys Mia gue udah ulti sat, 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 sat sat, 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 sat Mia aku peristrong jangan mati keluarkan meledakanmu wets let's go let's go kayak sih dia tailboy udah gak bisa di stun gak aman guys nah hmm aman pulang 1 ya 2 orang langsung pulang tuh guys abis rune ini kayaknya udah bisa ke level 9 ya nah item kita udah oke sih tinggal tau 1 item lagi paling buat 1-1 guys bonus start ada winter winter sih boleh sih concentrate energy boleh nah, kaskan aja lah ya Mia kadia Mia kadia blazing blade meledak pancing, wala-wala dia bintang 3 co masih good nah, ini udah enak nih guys kita udah ada rune yang meledak-meledak nih ya jadi kita bantai ini cepet nih bantai boneka santetnya hmm, ampus meledak-meledak semua tuh boneka santet meledak-meledak meledak-meledak oke nah, ini tinggal orang-orangnya nih kita ledakan, boy eh, 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 ngapain, boy the power of lifestyle ya guys ya Mia kena laser-nya gue gak mampan, cok nice pulang ya 2 orang pulang oh, 1 lagi nih kayaknya nih 3 orang pulang nih beset, bagi damage hahahaha yang atas di 1, cucu oeh, ada monyet nih kita pake monyet lah guys ya biar lebih nyusahin oh, ini PR-nya paling lawan yang 1-1 bintang 3 aja nih temukan kadya juga deh oh, ini pake funny yang funny 3 ya kalo by statistics sih harusnya eh, Mia kita kalah guys sama 1-1 dia kalo ini gak takut guys kita udah pake purify ya sat, 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 sat meledap nih ah, ah, ah ayo, Mia gue dipukulin darahnya nambah lagi guys hmm, penuh lagi darahnya kena gesek santai aja guys santai aja guys penuh lagi, boy blazing blade nih, boss tinggal lawan yang 1-1 bintang 3 nih guys semoga 1-1-nya kena penurun karir ya guys ya gak keluar lagi pasifnya guys let's go 1-1 gue dihajar lagi sih sama 1-1-nya dia guys waduh, 1-1-nya dia waduh, ngajarin gue langsung rata cocote, cocote wah, bahaya nih guys de cocote de bajingan nah, ini kayaknya kita gak butuh purify sih kalo dia guys udah gak butuh purify lagi yang dubinya udah mati cok kita ambilin ini aja ambil sote dia full damage ini, full damage kita lolin aja ya gue udah gatot masya keluar aduh, gak keluar pasifnya guys kita gini aja guys ya pake penurun karir sekalian ya terus lawannya bintang 3 nih tapi bisa di stun sih 1-1 dia ya kita mesti atur posisinya ya, langsung gak dihajar 1-1-nya posisi menentukan prestasi nice, 1-1-nya disana ya teman ini ya gue biar nge-stacking attack speed dulu ya udah makin kenceng ini ya gue makin gacor rata semua tembak 1-1-nya ayo, turunkan karirnya uh, tampolanco mantap sekali kayak sih dia, tewoy posisinya menentukan prestasi bum uh, pas banget 2-4 sumpah sakit itu sakit guys ya darah 2-4 nasib banget kena damage-nya 2-4 ya nice gila bos Mia Kadya pake blazing blade ya guys ya meledak oke, jadi sekian dulu guys ya video gue kali ini thank you banget buat kalian semua yang udah nonton kalau kalian ada request-request kompon lain komentar aja di bawah ya dan sampai jumpa di video video selanjutnya thanks for watching dan stop playing stay with Kelvin Gaming sub indo by broth3rmax